Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 12 Ipadua Nomor absen 22 Disini saya akan menjelaskan tentang misi Garuda Misi Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia Ikut terlibat pemeliharaan perdamaian Yang digelar Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBI Kontingen Pasukan Perdamaian Indonesia Dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda atau Konga Kontingen Garuda terdiri dari tentara nasional Indonesia TNI, polisi dan sipil yang ditugaskan ke negara yang mengalami konflik Indonesia telah berpartisipasi dengan kegiatan sejenis Mulai tahun 1957 Bahkan sudah ada 27 lebih kontingen pasukan Dan sub-kontingen pasukan yang terbentuk hingga sekarang Lanjut kita masuk ke sejarahnya Sejarah terbentuknya misi Garuda ini diawali dari kemunculan konflik di timur tengah Pada 26 Juli 1956 Saat itu tiga negara yang terdiri dari Inggris, Perancis dan Israel Melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir Melihat momentum itu Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Arab Terutama Mesir Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Secara dejer Dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia Yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian Demi membantu merendahkan krisis Akhirnya kontingen Garuda I dikirimkan ke Mesir pada 8 Januari 1967 Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting Dalam pasukan penjaga perdamaian PBB Selanjutnya Indonesia tak berhenti mengirimkan kontingen Garuda Dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia Di bawah naungan PBB Seperti yang dikutip dari situs resmi kemenlu Indonesia menjadi kontributor terbesar Kesepuluh pasukan pemeliharaan perdamaian PBB Dari total 124 negara Keren sih itu Misi pasukan Garuda tentu adalah Wujud pelaksanaan mandat konstitusi Indonesia Yang berbunyi ikut melaksanakan Ikut melaksanakan ketertiban dunia Oke selanjutnya ada daftar-daftar Misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh kontingen Garuda Yang disingkat sebagai misi Garuda Ya bisa dilihat di Disini Indonesia lumayan banyak loh Nah akhirnya sampai hingga 31 Januari 2020 Ada sekitar 2.705 personel TNI dan Polri Yang tergabung dalam misi Garuda Dan menjadi jumlah terbanyak di Asia Tenggara Lanjut Nah kita masuk ke Apa peran misi Garuda Nah disini peran misi Garuda Perannya cukup menonjol Yang dimainkan oleh Indonesia Adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian Dan keamanan internasional Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda Keluar negeri Pasukan Garuda atau Konga Merupakan satuan militer yang terhormat dan berperan penting dalam misi pemeliharaan Perdamaian dunia Mereka berkomitmen untuk membangun stabilitas Mengawasi kencatan sejata Membantu dalam pembangunan masyarakat Serta mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan Kita lanjut Nah itu aja sih yang saya bisa sampaikan tentang apa sih itu misi Garuda Oke sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya